Ayo, Mai! Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengumumkan status tanggap darurat bencana banjir diperpanjang hingga 3 hari ke depan dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2024, di mana sebelumnya status tersebut ditetapkan selama 7 hari dari tanggal 11 hingga 17 Maret 2024. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi di Palangkaraya mengatakan, perpanjangan status darurat bencana banjir di Palangkaraya ini sesuai hasil evaluasi tim di lapangan, mengingat hingga saat ini kondisi banjir masih merendam beberapa kawasan. Kondisi Kota Palangkaraya setelah ditetapkan status tanggap darurat selama 7 hari kemarin, itu ternyata kondisi Kota Palangkaraya masih banjir, walaupun ada penurunan yang saya ketipikan. Banjir masih ada, pengungsi masih ada, Ibu PJ Wali Kota, perintah beliau, kita tetap harus memperpanjang selama 3 hari. Lebih lanjut, Hendrikus menjelaskan, pihak BPBD telah menyiapkan paket sembako untuk warga yang terdampak banjir dan menjamin kelancaran operasional dapur umum selama perpanjangan status tanggap darurat. Melalui perpanjangan status tanggap darurat bencana ini, pihaknya berharap penanganan bencana banjir dapat lebih terorganisir dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.